Sudah sejak seminggu terakhir, pasokan kedelai yang menjadi bahan baku utama pembuatan tahu tempe menipis. Untuk memenuhi kebutuhan sementara, Provinsi Bengkulu masih menunggu suplai 20 ton kedelai dari Provinsi Lampung, namun masih terkendala dalam pengiriman. Suplai 20 ton tersebut akan dipasok ke distributor kedelai, yakni CV Sungai Budi, Toko Arena, Koperasi di Sungai Hitam, dan Koperasi Tahu Tempe Benteng yang seluruhnya berpusat di kota Bengkulu. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Arwan mengatakan suplai dari provinsi tetangga ini sudah dipesan beberapa hari lalu, namun terhambat di perjalanan. Ditambahkan Arwan, secara nasional saat ini pasokan kedelai memang terbatas, karena kebutuhan tidak sebanding dengan hasil produksi kedelai yang hingga kini masih dipasok dari luar negeri. Akibat pasokan terbatas, harga kedelai mengalami kenaikan. Sebelumnya per kilogram antara Rp11.300 naik menjadi Rp14.000, dan saat ini sudah mencapai Rp16.000 per kilogram. Atau untuk per 50 kilogramnya mencapai Rp800.000 padahal biasanya diharga Rp630.000 per 50 kilogram. Mungkin ya kita datangkan dari provinsi tetangga atau daerah lain, informasi tadi didapat bahwa kita ada salah satu perusahaan kita di proses Bukulitni yang dimengordat di daerah Lampung, artinya banyak dua perusahaan. Dian Maya Erika, RBTV melaporkan.